Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Agus Roni channel Oke guys kegiatan kali ini adalah pengemalan atau sebelum menata jamang Assalamualaikum masyarakat ini jadi enak mas jamang nopo nih samang nopo nih naga jawa guys tapi Bano boning talang ini semprot pakai nopo Mas pakai kompresor kompresor ini kompresor ini kompresor ini ceknya apa Mas untuk bentang-bentang pakai mali ini masnya ini guys malnya malnya pakai kertas nopo Mas karton Oh digambar terus di malnya ditatah dulunya untuk buat mal kirikan ukuran pintu nih Mas Mali 22-21-22 nopo jawa guys setelah disemprot malnya gini ini nanti ditatahnya Mas setelah ditatah prosesnya ini prosesnya setelah ini kita tata katanya Mas Bian menurut garis ini semprotannya ini ini warna apa yang nanti Mas rencana ini warna telon hijau Oh telon hijau guys Nino ke Jowo dalam talang ini guys kalau kepingin tahu tebal tipisnya talang guys tapi ini mulut mas nggak lebih mulut ini guys tak gampang patah kita coba ini talang airnya Mas ya setelah divoksi baru ditatah dulu Mas menurut menurut alur garis-garis ini baru ditatah dilubangi masnya dikasih lagi membersihkan pena airbrasnya ini guys naga jawa ini butoh-butoh biasa ngemas ini nah ini pahatannya guys nanti mungkin jadinya seperti ini masih kurang lebih ini biasanya proses jaman new satu minggu masnya iya pengecatannya tapi naga jawa ini agak cepat masnya biasanya ada naga bedek naga bedek lama mana mas naga bedek naga bedek naga bedek dan variasi jatayu itu lebih lama nge ini guys kecil-kecil ini mas nge kalau talang itu bisa digunting ngemas bisa bisa ngecuma pinggirnya saja ya ternyata media gunting juga bisa guys untuk memotong bagian pinggir-pinggir ini setelah itu tetap pakai pahatan itu mas apa tatahnya tatah wayang itu nggak ya ini berapa lama mas untuk pengeplongan jamang atas jamang jamang ya kalau juga apa itu rungkep banyak ya lama nge satu hari dua hari dua hari dua hari tergantung ini nge detail tatahnya ya ini butohnya mas ya nah ini calon sisik naganya ini guys biasanya catnya gradasi ya iya hitam gelap-gelap oke mas sebentar nah ini guys oh iya mas pian untuk tarif ini harganya berapa mas untuk pembuatan jamang talang ini bahan ini sampai 300-500 tergantung kerumitan gini guys harganya 300 kaisaran 300-500 untuk bahan talang itu cat sama ya masa yang digunakan baik cuman bahannya bahannya yang dari talangnya talang air itu ya mungkin keunggulannya lebih ringan itu mas ya iya lebih ringan daripada trim kulit itu cuma pengerjaannya itu sama saja ya sama kita tunggu video-video selanjutnya proses pembuatan jamang talang selamat pengecatan dan finishing ini pesanan orang mana mas ini Kalimantan oh Kalimantan lagi wow 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 jamang talang guys pesanan orang Kalimantan oke mas silahkan dilanjut ini guys nampak dari atas ini kalau dilihat jamangnya ini tatahan untuk mas pian ini spesialis apa aja mas gambar jamang natah wayang juga bisa mas semuanya belum Oh belum ya cuma bisa untuk ngeplong ini mas ya seniman muda mas Alivian di Pak Setia Nonggo dilanjut loh mas ya ya ini proses penyemprotan sudah selesai tinggal pemahatan 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 di plong juga di gunting di gunting pinggirnya mas ya ngomong ini dari depan guys Oh ini Nogo Jowo ini langganan ya mas ya yang belinya kalau belakang ini gambarnya apa mas rencana belum tahu nunggu pesannya ya baru kita buat oke oke guys ini pakai kompresor mini ya listrik ini masih ya lebih aman berisik ini prosesnya satu hari dua hari baru kita Foxy ya mas ya setelah bentuk seperti wayang baru kecat nge-nya telon hijau kes ini ukuran dua-dua pesanan orang Kalimantan monggo mas dilanjut matur suning poneng G terima kasih semoga Mas Pian sehat selalu dan dapat jodoh biar kita comblo lah Terima kasih.